Halo Sobat Rotas, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Cetak beres di Laga Olimpik Marcel vs PSG, Kilian Mbappe jadi top skor sepanjang masa Les Parisien. Dua gol Kilian Mbappe yang bersarang di gawang Olimpik Marcel turut membawanya menjadi top skor sepanjang masa Paris Saint-Germain. Tambahan dua gol itu membawa koleksi gol Kilian Mbappe menjadi 200 gol menyamai Torrhen X penyerang PSG, Edinson Cavani. Hebatnya lagi, Kilian Mbappe hanya butuh 246 pertandingan untuk mencapai 200 gol. Sementara Edinson Cavani harus memainkan 301 pertandingan untuk bisa mengemas ratusan gol tersebut. Namun seperti yang diketahui, Edinson Cavani sudah tidak lagi di PSG. Kilian Mbappe pun hanya membutuhkan tambahan satu gol untuk menjadi pemegang tunggal top skor sepanjang masa di tim Les Parisien. Ya, Kilian Mbappe mencetak dua gol kemenangan PSG 3-0 atas Olimpik Marcel pada lanjutan Liga Prancis 2022-2023. PSG sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Marcel di Stadion Orange Veldrum Senin Dini Hari waktu Indonesia bagian Barat. Duet Kilian Mbappe dan Lionel Messi menjadi pembeda pada duel bertajuk Leklasi Kueh tersebut. Sebab Kilian Mbappe berhasil mencetak dua gol sementara Lionel Messi membukukan satu gol pada menit ke-29. Menariknya dua pemain tersebut saling berbalas asis. Di mana satu gol yang dicetak Lapulga julukan Messi berasal dari asis Mbappe. Sedangkan dua gol Kilian Mbappe merupakan asis dari Lionel Messi. Torehan dua gol di laga ini sekaligus membuat Kilian Mbappe mencatatkan tinta sejarah di squad Les Parisien. Sebab pemain berusia 24 tahun itu saat ini menyamai jumlah gol Edinson Cavani sebagai top skor sepanjang masa PSG dengan koleksi 200 gol. Catatan itu bisa bertambah jika Kilian Mbappe terus menambah pundi-pundi golnya. Karena penampilannya di musim ini bisa dibilang sangat impresif. Eks pemain AS Monaco itu telah mengemas 29 gol dari 29 pertandingannya di semua kompetisi bersama PSG. Sungguh ini merupakan torehan yang luar biasa karena Kilian Mbappe bisa mengukuhkan diri sebagai top skor sepanjang masa PSG di usianya yang ke-24 tahun. Duet Kilian Mbappe dan Lionel Messi menjadi pembeda pada duel bertajuk Le Clasic Way tersebut. Kilian Mbappe sudah cetak 200 gol di PSG, Galtier ungkapkan dia bakal lampaui Cavani. Nama Kilian Mbappe sukses mencetak 200 gol bersama Paris Saint-Germain. Raihan tersebut diraih Kilian Mbappe ketika PSG menang melawan Marcel. Menanggapi hal tersebut, pelatih PSG Christophe Galtier mengatakan raihan tersebut sama dengan capaian Edinson Cavani. Galtier juga memuji Kilian Mbappe atas performanya tersebut. Kilian 200 gol. Sebelumnya, kita harus mengakui Edinson Cavani yang merupakan striker hebat untuk PSG. Untuk menyamai rekor tersebut, Kilian Mbappe memiliki performa yang bagus, tutur Galtier dikutip dari Sportskida. Galtier menambahkan bahwa dirinya memprediksi bahwa Kilian Mbappe bakal memecahkan rekor tersebut. Namun Galtier tidak tahu apakah pada laga melawan Marcel memang menjadi tujuannya untuk menyamai rekor Edinson Cavani tersebut. Yang diketahui Galtier, hanyalah Kilian Mbappe hanya fokus pada tiap pertandingan untuk menang. Kami menduga dia akan mengalahkan rekor Cavani, tapi saya tidak tahu jika dia berencana menyamai rekor tersebut malam ini. Yang saya tahu, dia selalu fokus pada semuanya untuk kemenangan tim dan itulah yang terpenting, ujar Galtier. Meski capaian Kilian Mbappe sama dengan capaian Edinson Cavani di PSG. Presnil Kimbepe dipastikan mengakhiri musim lebih dini bersama PSG. Presnil Kimbepe dipastikan mengakhiri musim 2022-2023 lebih cepat, pasalnya back asal Perancis itu mengalami cedera serius ketika PSG mengalahkan Marcel di lanjutan laga leg 1 dini hari tadi. Dalam pertandingan yang dimenangkan oleh PSG dengan skor 3-0 tersebut, Presnil Kimbepe diturunkan oleh pelatih Christophe Galtier sejak menit pertama. Namun sang back hanya bertahan di atas lapangan selama 16 menit setelah ia mengalami sobek di bagian tendon asilsnya. Ia pun langsung ditarik keluar oleh Galtier dan tempatnya digantikan oleh Danilo Pereira. Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan terkait cedera Kimbepe, Galtier mengatakan kalau cedera yang dialami oleh anak buahnya memang cukup parah. Sang pelatih pun langsung menyatakan jika Kimbepe tak bisa lagi memperkuat Paris Saint-German di sisa musim 2022-2023. Sayangnya dia mengalami cedera yang sangat serius dan tak bisa bermain lagi di sisa musim, ucap Galtier seperti melansur dari gol. Dia mengalami sobek di bagian tendon asils, kami yakin cedera itu serius. Sepanjang musim 2022-2023 ini, Kimbepe sudah jarang bermain untuk PSG lantaran silih berganti di terpat cedera yang berbeda. Dari 25 pekan lag 1 yang sudah berlangsung, Presnil Kimbepe hanya main sebanyak 11 kali saja gara-gara faktor kebugarannya tersebut. Faktor cedera juga membuat Kimbepe tak bisa membela Perancis akhir tahun silam saat keluar sebagai runner-up piala dunia 2022 di belakang Argentina. Seolah tepis kisru internal, Lionel Messi lakukan ini untuk PSG. Belum lama ini tersiar kabar kisru internal mendera klub Paris Saint-German. Bahkan friksi yang terjadi konon melibatkan sang maestro asal Argentina, Lionel Messi. Menariknya, seolah menepis kisru internal yang ada di Paris Saint-German, Messi malah mencetak gol saat laga krusial melawan Marcel. Dalam pertandingan melawan sesama klub papan atas Marcel, Paris Saint-German berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Sontak saja, pertandingan yang berlangsung di pekan ke-25 like 1 ini mendapat sorotan banyak pihak. Salah satunya dari jurnalis Argentina, Roy Neymar, Lionel Messi has reached 700 klub goals. Ungkapnya, dalam duel yang berlangsung di State Orange Veldrum kandang Marcel, Messi berhasil menyebang 1 gol. Hal ini mencatatkan rekor 700 gol Lionel Messi. Hal ini pula yang seolah menepis kisru internal PSG. Sebelumnya, dikabarkan bahwa menjelang pertandingan melawan Marcel terjadi keributan di arena latihan PSG pada Sabtu. Lionel Messi dikabarkan marah kepada rekan setimnya. Sebagai tambahan informasi, bahwa Marcel sendiri merupakan rival terdekat PSG dalam perebutan gelar juara like 1 2022-2023. Dan atas kemenangan melawan Marcel, kini PSG memimpin kelasmen dengan koleksi 60 poin, unggul 8 poin atas Marcel yang bertahan di urutan kedua. Tiga Backtop Dunia Yang Mengakui Kehebatan Messi Sebagai Gold Ada tiga backtop dunia yang secara terbuka mengakui bahwa Lionel Messi merupakan gold sepak bola sesungguhnya. Lionel Messi sukses memenangkan ajang Piala Dunia 2022 bersama negaranya Timnas Argentina beberapa waktu lalu. Karena kesuksesannya tersebut, banyak penggemar sepak bola menganggap Lionel Messi sebagai gold sesungguhnya di kancah sepak bola internasional. Bahkan legenda sepak bola top seperti Jimmy Charranger dan Bastian Sechweinsteiger pun turut mengakui kehebatan Messi. Messi tak perlu diragukan lagi memang memiliki talenta luar biasa dalam sepak bola hingga berhasil meraih tujuh trofi Ballon d'Or. Pemain berjuluk La Pulga ini sangat biawai mengacak-acak pertahanan lawan lewat skill individu mengolah bola yang luar biasa. Dalam perjalanan karir Messi, setidaknya ada tiga back top dunia yang secara terbuka mengakui kehebatannya sebagai gold sepak bola. 1. Matt Hummels Peran Matt Hummels sebagai seorang back tengah memang pernah membuat Lionel Messi tak berdaya di laga final Piala Dunia 2014 silam. Kala itu, Hummels sukses membawa negaranya Jerman keluar sebagai juara Piala Dunia 2014 usai mengalahkan Argentina yang diperkuat Messi. Namun, cerita berbeda terjadi pada laga Liga Champion 2019-2020 yang mempertemukan Borussia Dortmund kontra Barcelona. Hummels selaku tulang punggung lini belakang Dortmund harus menerima kenyataan kalah 1-3 akibat tak sanggup meredam barisan penyerangan Barca yang dimotori oleh Messi. Pasca pertandingan, Hummels tak segan mengakui ke publik tentang kehebatan Messi bahkan ia menyebut kalau La Pulga merupakan pesepak bola terbaik yang pernah dihadapinya. 2. Virgil van Dijk Virgil van Dijk merupakan salah satu back tengah terbaik di pentas sepak bola dunia yang hingga sekarang masih aktif merumput. Pada 2019 lalu, namanya bahkan masuk ke daratan tiga besar nominasi penghargaan individu yang sungguh bergensi Ballon d'Or. Sebelum pengumuman pemenang Ballon d'Or dilangsungkan, back Liverpool ini mengeluarkan pendapat yang berisi pujian terhadap Lionel Messi. Menurut van Dijk, sepanjang Messi masih aktif berkarir maka status pemain terbaik di dunia akan selalu menjadi milik La Pulga. 3. Giorgio Cellini Perdebatan tentang siapa got sepak bola selalu mengarah kepada dua nama Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Giorgio Cellini selaku back top dunia tentu pernah menghadapi kedua pemain tersebut dan memberikan testimoninya. Menurut Cellini, dirinya masih bisa merencanakan strategi bertahan tertentu untuk menghentikan ketajaman Ronaldo. Namun saat meladani perlawanan Messi, Cellini mengaku mustahil bersiasat strategi apapun karena memang La Pulga sungguh sulit dihentikan.